Beginilah yang dilakukan anak-anak di desa Pager Harjo, kecamatan Udari Jaksa, Kabupaten Pati, usai melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan online. Untuk mengisi kejenuhan, tidak bisa kemana-mana. Anak-anak ini mendatangi salah satu rumah tetangganya yang punya halaman luas. Ketika pertama kali datang, anak-anak tidak lupa melakukan protokol kesehatan. Mencuci tangan, usai cuci tangan, barulah mereka bermain dan bercanda tawa. Eits, mereka juga tidak lupa memakai masker lho. Ternyata, mereka mengisi kejenuhan dengan bermain dulanan tradisional. Salah satunya adalah gasing yang terbuat dari kayu. Asiknya, mereka bisa bermain beramai-ramai lebih dari tiga anak. Mereka pertama kali dikenalkan oleh salah satu warga setempat yang prihatin dengan kondisi anak-anak di masa pandemi COVID-19 yang masih tidak kunjung berakhir. Usai anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh, kebanyakan mereka bermain smartphone. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan anak-anak. Kemudian akhirnya digagas dengan dibuatkan mainan tradisional semacam gasing dan dikenalkan cara bermainnya. Gayung bersambut, anak-anak pun akhirnya antusias dan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan handphone. Tidak hanya gasing saja, anak-anak juga bisa bermain egrang, bermain tanah, klereng, dan lompat tali. Keceriaan dan kegembiraan terpancar dari mereka. Setidaknya mereka bisa bersosialisasi dan bercengkrama dengan temannya daripada mereka harus bermain handphone. Salah satu anak, Amanda Rizka Fadila bahkan datang dari desa tetangga, yaitu desa Pasuchen, yang sengaja oleh orang tuanya disuruh bermain agar tidak kecanduan handphone. Amanda pun sangat antusias dan senang bisa berkumpul dengan temannya. Kamu bermain apa ini? Lompat tali. Lompat tali. Selain lompat tali apa aja? Main kelereng jengsing, main pasir. Senang nggak? Senang. Kalau dibandingkan main handphone, enakan main mana? Enakan main lompat tali. Lompat tali ya? Kenapa? Kenapa? Ya lebih senang aja kumpul sama teman. Oh gitu. Kalau sekolah? Enggak bisa kan ada corona. Ada corona, berarti belajarnya di rumah ya? Iya. Bosan nggak? Bosan. Makanya main ini ya? Iya. Sementara, salah satu orang tua dan penggagas dolanan tradisional, Muhammad Toyib mengatakan, jika idenya karena melihat kejenuhan anaknya di masa pandemi ini. Akhirnya, dirinya berinisiatif membuat dolanan tradisional dan mengajak anak-anak di sekitar rumahnya. Selain itu, juga sembari mas tarikan dolanan tradisional. Awalnya gini mas, saya melihat dari anak saya yang semasa kecil itu kan di masa pandemi ini kan sudah mulai bosan lah istilahnya. Belajar di rumah, daring, terus mereka condong ke HP, gadget, atau game-game lah gitu. Terus kelihatannya sudah melepusan, lalu saya berpikir membuatkan mainan lah tradisional seperti Gengsing ini. Gengsing yang permainan tradisional khususnya di daerah Pagerjo, Pati ini. Termasuk ini upaya untuk melestarikan permainan tradisional mas? Pertama ya, kita melestarikan permainan tradisional khususnya di daerah Pagerjo, Pati ini. Kedua, kita anak-anak bilang kejenuh di masa pandemi ini yang terlalu. Bermain handphone terlalu sering, bahkan mengalami kecanduan bagi anak-anak tentu sangat membahayakan. Oleh karena itu, orang tua harus lebih bijaksana lagi agar anaknya tidak kecanduan bermain handphone. Salah satunya, dengan mengajak anak untuk bersosialisasi seperti bermain dolanan tradisional misalnya.